Ayo Bang Pak, berkata-kata, nama saya Pak Bil Kelas 4A dari SGB Nisot Kalau mewawancarai Boleh? Boleh Pertanyaan pertama ya Bagaimana cara melestarikan tubuhan Melestarikan tubuhan Dapat dilakukan dengan cara Yaitu yang pertama Reboisasi atau Penghijauan kembali Kemudian yang kedua Yaitu tidak menebang pohon Sembarangan Agar pohon-pohon atau tumbuhan Dapat tumbuh Dan dapat Mencegah nanti Kalau misalnya terjadi banjir Kemudian yang ketiga Dapat dilakukan dengan Membuat caga alam Yang kedua Bagaimana cara melestarikan Satwa atau binatang Agar tidak punah Kalau satwa atau binatang Biar tidak punah Kita bisa melakukan Di antaranya Untuk penangkaran hewan Agar hewan tetap terlindungi Dan tidak dibuuh Banyak manusia-manusia Yang memanfaatkan Kemudian Tidak melakukan peguam liar Agar binatang Tidak cepat habis Atau punah Terutama yang binatang langka Kemudian yang ketiga Bisa membuat Suwaka Marga satwa Terus Yang ketiga bertanya Apa manfaat Melestarikan Hewan dan tumbuhan Untuk manfaat Melestarikan Tumbuhan dan hewan Yaitu Nanti Kalau kita Untuk memanfaatkan Tumbuhan Melestarikan Maka ekosistem Tumbuhan dan hewan Bisa terjaga Yang kedua Untuk Kelestarian Hewan dan tumbuhan Nanti Apa Untuk Hewan Dan tumbuhan tersebut Akan tetap ada Dan Dapat Tumbuh Dan berkembang Agar tidak punah Selanjutnya Setelah itu Dapat Mencegah Bencana alam Seperti banjir Tanah Lopsol Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum Bye